Yuk kita bikin cheesy potato Ini beda sama gamchi loh Tapi rasanya gak kalah enaknya Bikinnya gampang banget dan cuma pake 4 bahan tok Oke setelah kentangnya dipotong-potong Kita rebus ya sampe empuk Mari gitu dibecek-becek sampe halus Tambahin tepung maizena, gula sedikit Tapi kalo gak mau manis tinggal disekip Aduk aja sampe rata Ambil adonan, pipikan, tengahnya kita kasih Keju mozzarella yang banyak Terus tinggal ditutup, dibuletin, make sure kejunya bener-bener ketutup ya Mari gitu dipipikan sedikit Jadi model kayak koin Tinggal digoreng api sedeng, ini minyaknya rada kebanyakan Kalian kurangi aja ya Masak sampe gosong kedua sisinya dan angkat Dan ini tuh enak banget cocok buat kalian Pecinta kentang kayak aku Cocok juga buat cemilan bocil-bocil Dijamin ketagihan Oh iya ini resepnya Aku re-cook dari Jasmine & Tea Ini beneran top banget resepnya Yuk gengs cobain resepnya And happy cooking Semangkanya ini dipotong jangan terlalu tebel Adonan tepung aku cuma pake tepung terigu, tepung beras, sama garam sedikit Biar gak ambar Semangkanya cemplungin aja di adonan tepung Mari gitu tinggal digoreng Masa sampe rada ke coklat Tampil lebih kering dan crispy Ya Lemes re, lemes Rasanya ya lumayan Gurih-gurih, sadam manis Terima kasih Atau minyak banget Ayo kulitnya sudah dimakan ya Hmm Tinggiatos, tinggiatos nih Tepungnya itu lebih tebel ya Baru enak Tapi oke kok Buat jualan ya Kayaknya cukup di TVA ya Di Indonesia Raya ya Kayaknya disuruh jualan di luar sana Gak bakal laku kayak ya Yuk kita bikin Milo Cheese Roll Ini resep sempet viral juga ya Dan cocok buat yang suka ngemil manis-manis nyoklat Siapin roti tawar Terus digilis-gilis Biar ada pipih Terus ini aku pake 2 sase Milo Tambahin susu kental manis Kemudian diaduk-aduk Nanti biar jadi kayak sele coklat gitu Terus ratakan di atas roti tawar Tambahkan keju slice Ini aku pake yang quick melt Kemudian digulung-gulung rapi Sekarang kita pecahkan sebiji endokmu Tambahkan susu segar Aduk-aduk rata Mari gitu celup-celup manja rotinya Jangan terlalu becek ya Terus lelekan sedikit mentega Grill rotinya Sambil dibola balik Sampai dia rada gosong-gosong Dan warnanya berubah jadi kecoklatan Angkat Terus taburi lagi Dengan bubuk Milo Dan sisa selenya Dan udah jadi nih Milo cheese roll Ini memang aku buat buat temenku Karena memang dia suka banget Sama yang nyoklat-nyoklat seperti ini Nah cocok banget kan Buat ide cemilan anak yang suka coklat Yuk cobain resepnya And happy cooking Ci, makan moji lagi Ah, kalau moji mah favoritnya kita ya Kali ini nyobainnya dari Sugarland Ini coake banget loh mojinya Wah Lihat nih Lucu banget nih Moji bunga ini ada 4 varian rasa Coklat, Pinat, Ovo Maltin, sama Biscoff Mojinya enak Enak loh Mojinya tuh sama murur gini Bagus bahannya Ini ya Ini mah sama isinya coklat Wah ini beneran mojinya kunyel banget Enak Ini yang Dai Fuku nya ya Ini yang Coko Grip Sukanya si Incess Kalau aku yang Strawberry Red Bean Tuh Ini tipenya gak terlalu manis Ya Even adonannya pun gak terlalu manis Ini yang Coko Dai Fuku Hmm 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 Adonannya bener-bener mulut Ada Fruit Pie Ih cakep banget Hmm Kerasnya enak Ternanya wangi-wangi Ini buahnya fresh semua Yang suka moji-mojian nih Cobain ya Sugarland Yeeees Aku happy Ini aku dapet ole-oleh Bluder favoritku Bluder cokrong Dener-dener packagingnya baru loh Wah beneran gengs Tuh liat-liat Haa Cakep ya tuh packagingnya yang baru Nih kayak gini nih Haa Lebih kokoh Bagus ya Yes Ini bener-bener favorit tuh Liat ya Dia tuh embok banget Tuh Hmm Bentar Kemarin aku latvitinya Esther Lita Dia makan bluder ini Disiram-siram Pake minuman Kayaknya seru deh Cik Aku tak liat kulkasku ya Ada minuman apa Seadanya aja Bentar Hmm Kira-kira apa yang enak ya Ah Susunya mujigi aja nih Terus ada kopi susunya Si Om Bucu Kita colong ya Sama susu coklat Ini kayaknya cocok Pake yang rasa tiramisu deh Hmm Nah Liat nih Jadinya kayak begini Itu Enak banget kan Enak loh Hmm Makin apa I want Enak banget Sini-sini Original Pake Mujigi Benar Apa Strawberry Benana Milk Wah Ini yang Keju Pake Benana Milk Cocok juga Enak Coklat kacang Tak pakein Susu Soya Coklat Wah Ini beneran Cara baru Makan Bruder Coklat Kalian mesti cobain deh Wajib Cobain Enak buat Sarapan nih Hmm Dut Susu coklat Lembut Selesat Susu coklat Favorit Ingest Apalagi Rasa susu coklatnya tuh creamy Dengan standar kualitas es krim Jepang Lanjut Kalau udah mendidih Masukkan gelatinnya Aduk-aduk rata sebentar Dan angkat Tinggal tuang ke wadah tahan panas Masukkan ke kulkas Minimal 30 menit Dan udah jadi nih Joko Panakotanya Hmm Rasanya memang Seenak itu Cocok loh Buat cemilan sore bojil-bojil Dijamin ketagihan Yuk Bikin semangat Anak double Dan memberikan reward Untuk mereka Dengan waku-waku Joko Dinosaur Dapatkan segera Di warung terdekat Cus